Intro Beginilah suasana upacara adat menyambut pentabisan Geraja Paroki Kristus Raja Riti yang berada di daerah perdukitan wilayah pemerintahan Desa Riti, Kecamatan Nangaroro, Kabupaten Nagekeo, Pulau Flores, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Prosesi adat tersebut dikemas dalam bentuk tarian tradisional dan sapaan adat khas daerah serta dilakukannya pemotongan satu ekor kerbau dan satu ekor babi di halaman Geraja Paroki yang ditabiskan oleh Uskup Vincensius. Prosesi adat pemotongan hewan oleh warga sekitar mengartikannya sebagai lambang untuk meminta restu leluhut dan memohon berkat kebesaran Tuhan. Terlihat ribuan warga sangat antusias dalam prosesi upacara adat ini. Turut dihadiri langsung oleh Ketua DPRDNTT Anwar Puageno mendampingi Uskup Agung Nd, MGR Vincensius Sensi Potokota pada upacara adat menjelang penthabisan Geraja Paroki Kristus Raja Riti. Ketua DPRDNTT Anwar Puageno mengatakan upacara adat ini merupakan wujud masyarakat adat di Desa Riti untuk meminta restu leluhut dan berkat dari Tuhan terkait akan diberkatkannya Geraja Paroki Kristus Raja Riti oleh Uskup Agung Nd, MGR Vincensius Sensi Potokota. Menurut Anwar, prosesi hukum adat ini dimaknai sebagai ritual adat yang bernilai keagamaan bagi warga desa setempat. Anwar Puageno juga mengapresiasi upacara adat ini. Menurutnya, semestinya upacara ini didukung oleh pemerintah daerah kabupaten maupun pemerintah provinsi NTT. Dilakukannya upacara adat ini merupakan suatu acara yang dianggap terlalu besar atau yang berhubung langsung dengan hukum adat. Selain pembuangan tempat ibadah, upacara ini pun sering dilakukan warga sekitar seperti saat pembuatan rumah dengan tujuan memberikan penguatan dengan memberikan lambang kebesaran dengan mengorbankan hewan yang sudah sesuai ukuran hukum adat seperti kerbau dan babi. Saya menyaksikan prosesi adat. Di sini bilang pegawai kabah atau pembantaian kerbau. Ini sebagai wujud masyarakat adat di Desa Riki, Kecamatan Ngeroro, untuk meminta investasi dan berkat dari Tuhan yang merasa terkait dengan mereka ditahbiskannya Gereja Kristus Raja Riki pada Desa Riki. Hadir langsung tadi kita memberikan sentuh pertama dari para orang perewan. Kerbau tersebut yaitu Bapak Uskup Agung Ende yang mulia monsenyor Kecamatan Ngeroro Kota. Dan itu pertanda bahwa kerbau tersebut disembelih, dibantai untuk kemudian menjadi berkaitan bagi semua, terutama umat katolik di Perkiripi. Karena itu saya maknai ini bagian dari ritual adat yang bernilai keagamaan bagi penuh agama katolik di Perkiripi. Dan ini mestinya diakresiasi dan berdukung oleh pemerintah daerah, baik kabupaten, kekupaten, 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 kekupaten. Dari Nagikeo, Flores, Nusa, Tenggara Timur, Lider Ismail Tribrata TV, Salam Tilbatak. Terima kasih telah menonton!